Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 8 Juni, judul Renungan kita Sekejam Juka. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Masmur Pasal 69 Ayat 22. Bahkan, mereka memberi aku makan rajut, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Oh, tidak. Dapatkah kamu bayangkan minum juka? Saya pikir itu akan mengerutkan pipir saya, dan membuat gigi saya terasa aneh. Ayat hari ini menjelaskan apa yang terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa ketika ia haus, sebagai ganti air, mereka memberinya juka atau anggur asam. Tampaknya, mereka ingin berlaku sekejam mungkin kepadanya. Betapa menyedihkan cara mereka memperlakukan Yesus. Anak-anak, apakah kamu pernah dianiaya? Sangat menyedihkan. Tetapi hal itu terjadi setiap hari di banyak tempat di seluruh dunia. Orang-orang mengolok-olok orang lain, mereka memperlakukan satu sama lain dengan sangat buruk, mereka kadang-kadang bahkan menyakiti dan membunuh orang lain. Bagaimana kita dapat menghentikan semua kehinaan ini? Berikut jawabannya. Kita dapat bersikap manis kepada orang lain. Saya sudah mencobanya. Dan kamu tahu apa yang telah saya temukan? Saya menemukan bahwa ketika saya memperlakukan orang lain dengan baik, mereka biasanya memperlakukan saya seperti itu juga. Bayangkanlah, jika kamu dan saya mulai bersikap benar-benar baik kepada orang, dan orang mulai bersikap benar-benar baik kepada orang lain karena kita benar-benar baik kepada mereka, bayangkan apa yang akan terjadi. Janganlah seperti cuka terhadap orang yang haus. Hari ini, marilah kita seperti air yang segar dan jernih terhadap dunia yang haus ini. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bersikap baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!